Logika Informatika untuk hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai copy rule dan juga the rules for negation. Oke, copy rule dan the rules for negation. Nah jadi untuk copy rule sebagai pembuka gitu ya, kita lihat di sini bahwa suatu aturan yang tadi kita sebut namanya sebagai copy rule ini, kita boleh seperti namanya gitu ya, kita boleh menggandakan salah satu dari proposisi yang kita punya. Untuk membuktikan satu ekspresi ataupun satu teorema. Nah jadi kalau ada satu sekuen ya seperti ini, yang bentuknya itu langsung ke kesimpulannya, langsung ke teoremanya bahwa p maka ki maka p. Nah ini boleh dibuktikan ya dengan cara sebagai berikut. Oke, saya buat dia p-nya ini tadi sebagai assumption gitu kan ya, p-nya sebagai assumption. Terus saya ambil q sebagai assumption. Oke, q-nya sebagai assumption. Lalu saya ambil lagi p sebagai copy dari baris pertama. Nah, sesudah itu saya lakukan aturan dari introduction implication sehingga kita punya q maka p yang diambil dari line 2 sampai dengan 3. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan seperti tadi yang kita inginkan ya, sekuennya itu kan berbentuk p maka ki maka p. Dan ini diambil dari introduction rule dari baris 1 sampai dengan 4. Nah, copy seperti tadi sudah saya sebutin juga sebelumnya, memperbolehkan kita untuk mengulang sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Kenapa dilakukan hal seperti itu? Itu karena aturan yang ini ya, si implication introduction ini membutuhkan yang namanya si p-nya ya, di dalamnya. Karena tadi assumption kita kan baru q. Oke, seperti itu penggunaan dari aturan copy. Kita lanjut dengan the rules for negation. Nah, the rules for negation ini memelibatkan notion, yaitu yang kita kenal dengan nama contradiction. Kontradiksi gitu ya. Jadi, apa namanya, reasoningnya itu gitu kan ya, reasoningnya itu kita harus punya satu semacam argumen dulu terlebih. Jadi dulu, baru kemudian kita negasikan, ya kan, kita cari negasinya. Dan kalau misalnya negasinya ini terbukti benar kan gitu kan ya, kalau negasinya ini terbukti salah, berarti apa yang kita nyatakan sebelumnya itu adalah sesuatu yang palit. Cara kerja contradiction seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa langsung mengambil negasi dari pi jika diberikan suatu pi. Kita nggak bisa langsung mengambil sedemikian. Nah, bagaimana caranya agar bisa diambil kalau ada pi, kita mau ambil yang namanya negasi pi, nah disinilah kita butuh si contradiction. Jadi dalam prosesnya nanti, untuk mendapatkan negasi dari suatu proposisi gitu ya, dari suatu proposisi, kamu harus bentuk dulu, kamu harus build dulu yang namanya kontradiksinya. Nah, kalau gitu, saya punya definition 119, contradiction itu adalah ekspresi yang membentuknya pi dan negasi pi, atau negasi pi dan pi, di mana pi ini adalah formula, boleh berbentuk proposisi atau apapun, atau gabungan dari proposisi ya, jadi proposisi majemuk, silahkan. Nah, contoh yang lainnya dari kontradiksinya ini kita bisa lihat lagi ada R dan negasi R. Nah, terus bisa juga seperti ini, P maka ki dan negasi dari P maka ki. Bisa juga negasi dari R gabungan S maka ki, dan R atau S maka ki. Pokoknya, kontradiksinya itu selalu kita temukan suatu formula, kemudian suatu negasinya. Oke, nah jadi, ini ada satu sekuen ya, ini harusnya ini terpisah sebenarnya ada, bukan satu sekuen, jadi dua sekuen. Sebenarnya, yang pertama adalah bentuknya seperti ini, negasi dari R atau S maka ki, dan R atau S maka ki, lalu yang satu lagi gitu ya, ini bentuknya adalah P maka ki, dan negasi dari P maka ki. Oke, kedua-duanya ini, gitu kan ya, kedua-duanya ini merupakan saling kontradiksi antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Kita akan membuktikannya nanti, ya, tapi pertama-tama kita harus introduce dulu rules dari negasi. Oke, nah, sebagai catatan di sini, tidak hanya kontradiksi yang dapat diturunkan dari kontradiksi yang satunya. Jadi, pada dasarnya, formula apapun bisa diturunkan dari suatu kontradiksi. Mungkin akan agak membingungkan ketika pertama kali, misalnya diberikan argumen-argumen sebagai berikut ada P dan negasi P, lalu ada Ki. Oke, P dan negasi P, lalu ada Ki. Nah, P-nya ini misalnya, proposisi yang menyatakan bahwa bulan terbuat dari green cheese. Oke, ini kedengerannya memang absurd. Kemudian, yang Ki bunyinya adalah, saya menyukai pepperoni di pizza. Gak ada hubungannya, gitu kan, ya, entahkah bulan terbuat dari green cheese dan juga saya menyukai pizza, eh, saya menyukai pepperoni pada pizza, sebenarnya gak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi, pada praktik yang nanti, ya, walaupun kedengerannya absurd satu proposisi dengan proposisi yang lainnya, ketika, eh, apa namanya, kita membuktikan misalnya negasi P, gitu ya. Kita membuktikan negasi P. Nah, terus kita ambil dari Ki, lalu kita lakukan proses sedemikian, kita dapatkan negasi Ki. Artinya, terjadi kontradiksi. Nah, karena ada kontradiksi, walaupun tadi kayaknya gak ada hubungan antara P dengan Ki, kita boleh ngambil kesimpulan bahwa negasi P itu valid. Nah, cara kerjanya seperti itu, gitu. Oke. Mungkin lebih jelasnya kita lihat, ini ada ya, notes-nya di sana, gitu ya. Natural deduction itu, apa namanya, memperbolehkan kita, ya, untuk mengambil formula apapun, menurunkan formula apapun dari satu kontradiksi. Dan, membuatnya menjadi suatu argumen yang valid. Oke, kemudian, proses ini gak peduli, walaupun premis-premisnya mungkin tidak masuk akal. Mungkin gak saling berkaitan, gitu. Tetapi, dalam hal ini, kita bisa ngambil advantage bahwa, apa namanya, berdasarkan semantic intuitions, hal ini sebenarnya sudah bisa diformalkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Gitu ya, jadi, kalau misalnya semua premis itu betul, maka kita boleh mengambil kesimpulan bahwa, kita boleh mengambil kesimpulan yang, yang, apa namanya, yang boleh, kita pastikan itu juga sesuatu yang betul. Oke, nah. Nah, kita lihat lebih lanjut kalau gitu. Ini adalah notasi untuk menyatakan kontradiksi, gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada kontradiksi, kemudian kita lakukan elimination dari kontradiksi ini tadi, maka kita boleh mengambil kesimpulan untuk P. Nah, jadi, kalau misalnya ada P, kemudian ada negasi P, lakukan aturan elimination, elimination negation ya, not elimination mungkin, lebih cocok, not elimination. Tapi, yang jelas di situ kita mengeliminasi, apa namanya, si notenya, negasinya. Proses ini menyebabkan kita bisa ambil kesimpulan bahwa terjadi kontradiksi di sana. Selanjutnya, gitu ya, untuk yang introducing negasi seperti apa? Nah, untuk yang introducing negasi itu prosesnya adalah kalau kita punya P, kita jalankan prosesnya, ditemukan kontradiksi, Nah, kita jalankan yang namanya aturan introduction untuk si negation, ya, jadi dapatlah negasi dari si P. Oke, seperti tadi saya katakan, kita punya P, lalu kita jalankan prosesnya, ditengah-tengah itu mungkin ada formula lain yang kita dapatkan formulanya dan juga negasinya, yang berarti bahwa ada kontradiksi, dapat disimpulkan kita punya negasi dari P. Gitu ya? Nah, contoh, 1.21, kita ambil. Ada premis-premisnya P maka Ki, P maka negasi Ki. Yang ingin dibuktikan adalah negasi P. Seperti biasa, kita tuliskan premis-premisnya P maka Ki, P maka negasi Ki. Kemudian kita masuk ke dalam assumption terlebih dulu, ya, assumption terlebih dulu. Assumption-nya adalah kita harus punya P, harus punya kontradiksi supaya kita dapetin yang namanya negasi P. Kita ambil P sebagai assumption disini, oke, biasanya untuk aturan negasi seperti itu ya, jadi apa yang mau kita negasikan, kita ambil dulu bukan negasinya, kita buat dia sebagai assumption. So, P-nya sebagai assumption. Lanjut dengan kita punya Ki disana. Ki diambil dari elimination implikasi dari 1 terhadap 3. Oke, kita punya Ki. Terus, kalau untuk, apa namanya, disini kita ada Ki, idenya adalah kita harus dapet negasi Ki supaya ada kontradiksi, kan, gitu ya. Nah, ternyata kita bisa dapetin yang namanya negasi Ki dari premis yang kedua, kita lakukan eliminasi implikasi 2, 3. Jadi dapet negasi Ki. Oke, nah, proses ini ternyata terlihat bahwa dari P, ada Ki, ada negasi Ki. Di Ki sama negasi Ki, ini terjadi yang namanya kontradiksi. Nah, disitulah kita lakukan aturan dari eliminasi untuk negasi sehingga dapet kontradiksi. Eliminasi untuk negasinya itu di baris 4, 5, ya, sehingga terjadi kontradiksi. Kesimpulannya apa? Ini udah selesai, kita bikin dalam satu kotak. Sebagai assumption, kita harus bikin dalam satu kotak, gitu kan. Nah, kesimpulannya adalah dengan aturan introduction negation, kita boleh ambil kesimpulan ternyata ada yang namanya degasi P. Gitu ya, karena ini kan tadi udah ditemukan kontradiksinya. Cata selanjutnya, ya, di... Yang sebelumnya tadi, ya, dijelaskan juga bahwa di baris 3 sampai 6 itu ada introduction untuk negation. Nah, pada contoh kedua ini, kita punya sequent P maka negasi P dapat disimpulkan negasi P. Oke, P maka negasi P dapat disimpulkan negasi P. Jadi, premisnya seperti biasa kita tuliskan dulu, kemudian assumption-nya itu dimulai dari P. Nah, ini bisa langsung lah ya, karena kan tinggal ngambil negasi P-nya dari line 1 dan 2, lakukan eliminasi untuk negasi... Eliminasi untuk implikasi ya, sehingga dapat negasi P. Oke, proses ini menghasilkan kontradiksi, ya, kontradiksi di line 2 dan 3, aturan untuk negasi elimination of negation. Kemudian, karena udah ada kontradiksi, kita boleh simpulkan terdapat negasi P. Oke, next. Saya punya contoh 1.22. Sequentnya P maka Q maka R. P negasi R dapat disimpulkan bahwa negasi Q. Di sini kita nggak menggunakan modus tolerance, kita mau gunakan konsep dari aturan negasi yang tadi kita udah pelajari. So, premis-premisnya ini dia, ada tiga. Kita mulai dengan assumption, yaitu Q. Assumption Q, gimana caranya biar terjadi kontradiksi. Oke, nah, saya ambil, yaitu, apa namanya... Saya pengen ambil di sini, karena di premis saya udah ada negasi R, saya pengen bikin satu proses supaya saya dapet R, sehingga saya nanti dapet kontradiksinya. Oke, so, key sebagai assumption kita bikin dulu. Abis itu kita punya key maka R. Key maka R ini diambil dari eliminasi implikasi pada baris 1, 2. Key maka R. Oke, terus, udah gitu. Ini udah ada R, ya kan? Berarti kan biar dapetin R-nya saja, kita bisa lakukan eliminasi implikasi di line 5, 4. Sehingga ada R. Nah, di sini ada negasi R, di sini ada R. Ada kontradiksi, ya. Ada kontradiksi. Sebagai assumption tadi key, maka dapat disimpulkan negasi key. Ini garis-garisnya atau line-linenya ini juga penting untuk ditulis, ya. Karena kan menjelaskan dari mana datangnya, gitu ya. Mungkin datang dari langit, gitu-gitu. Next, untuk contoh 1.23, ya, kita mau buktikan. Sequence-nya berupa P dan negasi key, maka R. Negasi R, P, dan dapat dibuktikan key. Oke? Langkah-langkahnya, kita tuliskan dulu premise-premise-nya sebagai berikut. Kemudian, kebetulan di sini tuh key yang mau dibuktikan. Maka sebagai assumption, kita harus ambil negasinya. Negasi key. Jadi ini beda, ya. Kita beralih, eh, kita dari negasinya key, baru nanti kita mau dapetin si key-nya. Oke? Jadi, negasi key sebagai assumption. Sekarang saya mau bikin supaya terjadi yang namanya kontradiksi. Supaya terjadi yang namanya kontradiksi. Kebetulan, di premise, ini ada negasi R. Jadi, supaya saya nggak perlu banyak langkah, di dalam assumption ini, saya harus dapatkan R. Oke? Jadi, yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya eliminasi dulu di line 3 dan 4, dengan aturan, ah, sorry, ini bukan eliminasi. Saya gunakan aturan introduction pada, dan gitu ya, di line 3 dan 4, sehingga saya dapat P dan key. Oke? Saya dapat P dan key. Nah, terus, udah gitu, ya kan. Saya mau ngambil ini, R. Ya kan? Saya mau ngambil R. Caranya gimana? Saya harus eliminasi bagian P dan key. Ya kan? Saya harus eliminasi bagian P dan key terhadap line 1. Oke? Sehingga saya dapetin R. Oke. Dari proses ini, kita dapat kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Di line 6 dengan line 2. Oke, line 6 dengan line 2. Dapat kontradiksi berarti kita boleh simpulkan ada negasi dari negasi key. Negasi dari negasi key. Nah, gunakan double negation, ya, sehingga didapat negasi dari negasi key itu sebenarnya adalah si, key juga. Oke? Itu dia contoh-contohnya dan pembahasan dari aturan negasi. Dan sepertinya itu untuk pembahasan hari ini. Semoga boleh bermanfaat. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.